Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman Salam pencinta tanaman tabu lamput Baik dalam informasi video kali ini Saya akan memberikan sedikit tips ya Buat teman-teman pencinta tanaman tabu lamput Khusus tanaman jambu kristal Nah ini jambu kristal kita Yang tak pernah berhenti berbuah Yang saya sudah informasikan juga Pada video-video saya sebelumnya Jadi tanaman jambu kristal ini Sepanjang tahun Selalu berbuah lebat Ya dan ini kita lihat saja Buahnya susul menyusul Nah ini sampai kemarin Ada yang patah disini Karena buah terlalu berat Dan saatnya Buah yang Jambu kristal ini Kita akan panin Kebetulan ini kami amati Sudah Mulai masak lagi Ini buahnya sangat besar Dan alhamdulillah kita lihat Walaupun kondisi di tempat saya Interval hujan sangat tinggi Tanpa kita lakukan Pembungkusan Tanaman Tampak tumbuh sehat Tidak terinfeksi Lalat buah Seperti itu bisa kita lihat Teman-teman semua Ini buahnya Dan ini juga kita lihat Buahnya Ini sampai Terlalu berat Karena batangnya Yang terlalu kecil Sementara buah yang dihasilkan Sangat besar Sehingga Mengakibatkan Kita harus topang Tanaman ini Ini juga disini Kita lihat buahnya Jadi memang Hampir di setiap Percabangan ini Dipenuhi Dengan buah Nah Baik teman-teman Sekarang saya akan melakukan Proses pemanenan Jambu kristal ini Dan Perawatan lanjutan Tetap kita lakukan Dengan pemberian Bahan-bahan organik Jadi disini Perawatan lanjutan Saya hanya memberikan Bahan-bahan organik Dengan interval waktu Dua minggu sekali Seperti itu Baik penyemprotan Lewat daun Ataupun pengocoran Lewat media Oke Sekarang kita akan Melakukan proses Pemanenan Bismillahirrahmanirrahim Nah Seperti ini buahnya Ya buahnya Kira-kira Hampir Sekitar Berapa gram Beratnya Sudah 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 Dan Ini Juga Kita akan Panin Kalau kami Amati Dungguannya Sudah Mulai Tua Jadi Ini hampir Setiap bulan Kami Panin Jambu Kristal terlihat batangnya sudah mulai kembali naik ya tadi keberatan gara-gara buah baik teman-teman Nah ini hasil panen kita sekarang dan kita akan melihat bagaimana daging buah jambu kristal ini ya betulkah sama sekali tanpa menghasilkan biji baik kita lihat bagaimanakah bentuk daging dari jambu kristal ini kita ambil duduk yang terlalu besar ini ya kita ambil kecilnya dulu bismillahirrahmanirrahim nah bisa teman-teman semua lihat hampir tidak menghasilkan biji ada pun ada biji hanya satu dua biji saja dan semuanya dipenuhi oleh daging buah seperti ini nah inilah keunggulan dari jambu kristal ya hampir tidak memiliki biji seperti itu oke teman-teman nah kita lanjut lagi sekarang dengan perawatan lanjutan yaitu proses eh pemupukan secara organik baik untuk bahan ini pupuk organik cair disini saya gunakan campuran beberapa pupuk organik cair ya termasuk kohe kambing yang sudah terendam seperti itu dan nanti kita tambahkan dengan pupuk organik eh cair dari pabrikan kita ambil saja dua liter seperti ini dan selanjutnya saya akan menambahkan pupuk black boss biorganik stimulan yang juga mengandung bakteri-bakteri eh untuk tanah dan juga sebagai bahan mencegah penyakit ya seperti itu kita tambahkan saja karena ini hanya dua liter kita tambahkan tambahkan saja sekitar dua tutup saja seperti ini nah selanjutnya tinggal kita kocorkan saja ke tanaman ya jadi satu tabu lamput ini kita berikan sebanyak dua liter nah terus kita kocorkan saja ke tanaman untuk aplikasi selanjutnya anda bisa menggunakan juga pupuk organik cair penyemprotan lewat daun yang seperti kami gunakan ini memang spesialis untuk buah-buahan seperti itu jadi nanti aplikasinya bisa dilakukan di pagi hari karena kondisi di tempat saya lagi hujan jadi saya menunggu dulu kondisi cuaca baik supaya proses penyerapan nutrisi ke daun itu lebih cepat dan nantinya tanaman jambu kristal kita akan selalu tumbuh sehat dan menghasilkan buah yang baik seperti itu tahan terhadap serangan hama dan penyakit nah baik teman-teman mungkin ini sedikit yang bisa kami informasikan bagaimana cara cara perawatan lanjutan pada teknik pada jambu kristal tabu lamput supaya selalu menghasilkan buah yang lebat kemudian tahan terhadap serangan hama dan penyakit seperti itu baik kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan silahkan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan yang kami di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta tanaman salam pencinta tanaman kita pulang pot